Rentetan peristiwa ganjil sekaligus memilukan Dialami oleh keluarga Haji Sukarya Yang tinggal di desa Gumulung Tonggo Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon Selama sekian lama Lilis, anak bungsu Haji Sukarya Menderita penyakit aneh Dan kerap melakukan tindakan di luar kesadaran Yang membahayakan nyawanya Berbagai upaya secara medis sudah ditempuh Namun dokter sebuah rumah sakit jantung terkenal di ibu kota pun Seakan angkas tangan Dan tak sanggup mendiagnosa penyebabnya Saya bersama Kang Ujang Gustomi akan mencoba menelusuri salah satu rumah Itu konon diyakini bahwa salah satu anaknya disukai oleh makhluk gaib Anaknya bernama Lilis, perempuan Kalau saya sermati, saya lihat Sebetulnya tidak ada bedanya dengan gadis lainnya gitu Gadis remaja lainnya Namun memang saat saya berbincang dengan dia Mencoba mencari tahu Sebetulnya apa sih yang dia alami Apa benar dia mengalami hal-hal gaib Atau melihat-melihat sesuatu yang di luar nalar gitu Saya mencoba menggalinya Memang saat saya berbincang dengan dia Pandangannya memang kosong Dan kadang pertanyaan saya Dijawabnya dengan tidak sesuai dengan keinginan saya Atau tidak nyambung gitu Kini saatnya menempuh proses mediumisasi Tiba-tiba Makhluk gaib telah menguasai seluruh raga mediator ini Ia mulai beraksi Dan memilih naik ke atas pohon Anda siapa? Namanya siapa? Turun dulu biar ngobrol enak Awas, jatuh, pelan-pelan Dari mana? Setelah lama menunggu Makhluk ini pun mulai membeberkan kisahnya Kenapa memang? Alasannya kenapa gak suka sama anak-anak disini? Ula demen Demen? Iya Kenapa harus disukain? Awalnya pula lewat Ulan deleng bucawadon Proses seliputan berjalan Mediator pertama mengaku dia adalah Makhluk yang mengganggu Lilis selama ini Dia menyukai dari Lilis kecil Sampai akhirnya remaja gitu Dan dia ingin menikah dengan Lilis Atau Lilis masuk ke alam dia Berapa anak perempuan yang Anda sukai? Bocawadonnya cuma siji kan kita seneng Bocakuan Pribin Sarane Pengen tepatnya nih Kalau kita Eh gak boleh gitu dong Supaya Bisa jadi TGT kita Tapi itu dilarang Ditepis oleh Kang Ujang Bahwa tidak boleh ada pernikahan Atau tidak boleh makhluk gaib menyukai Bangsa manusia gitu Apa yang Anda lakukan sama anak perempuan tersebut? Lewat cara-cara apa? Agar dia bisa Anda tarik ke dunia Anda Cara-cara digawet kering Ya aja berkena ya kan Ketikapun Bocacik dengerti Apalagi tidak bisa melihat sosok Anda Anda sukai itu sampai Anda celakai Kan gak bisa Dengan seperti itu Dosa itu Cuma cara-cara Saya bocahkuan sudah mati Kita lebih bisa Melihatnya bocahkuan Ya betul Mati-matikan urusan Agus Jolo Sampai mati men Bola Tujuan Demennya bocawadon Sepertinya ia tengah menahan sakit yang teramat Mau sadar Mau pergi dari tubuh mediator Tak lama Mediator dikembalikan kesadarannya Terus kami mencoba menggali informasi Dan ternyata Hasilnya Sangat Menakutkan Kalau menurut saya Karena banyak sekali Mediator yang kerasukan Hilang kendali Dan mereka semuanya emosi Merasa terusik dengan kedatangan kami Merasa terganggu Hingga akhirnya Beberapa mediator mengajak Kang Ujang Untuk bertarung Dan di sudut yang berbeda Terdengar suara gaduh Kami pun Legas menghampiri Rupanya Sudah ada beberapa orang Yang dipengaruhi energi negatif Eh jangan kayak gitu dong Nanti gak bisa ngobrol Kalau kayak gini Kenapa? Kenapa kalian disini? Jangan Jangan Bung Awas-awas Ini ada palanya Kameramen saya Gak boleh Ini kan musholat Kamu muslim gak ya Tempat sholat Gak ada yang sholat Gak ada yang sholat Gak ada yang sholat kata siapa Kata siapa itu masih difungsikan Kalau masih difungsikan Allah Akbar Ada lagi Sekarang mereka berpindah tempat Dan menjadikan sumber air tua ini Menjadi tempat pertarungan Jemput kemana-mana Tetap judwa Dengan J � Bung Gimana beberapa mediator di atas atap musola tiba-tiba beberapa orang jatuh ya dan mereka sepertinya beda kelompok saling menyerang satu sama lain tapi saya belum tahu ini maksudnya apa dari mereka pasti kita tanya-tanya bisa mati salah satu yang menciptakan anda saya datang baik nanti bisa tenang nggak sih ngobrol nanti 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 eh lepas, lepas ini eh lepas ini Matai ini! Matai ini! Matai ini! Matai ini! Awas! Awas! Keadaan semakin memperhatinkan. Kang Ujang dijadikan sasaran empuk mediator-mediator. Keadaannya makin gantungan. Kang Ujang sudah tertarik ke dalam polam ini. Terjadi pertarungan di antara mereka. Sepertinya mereka santung akhirnya mengeroyok untuk Kang Ujang. Dengan sigap, satu persatu mediator dipulihkan. Alhamdulillah, Kang Ujang mampu mengendalikan keadaan. Tak berlangsung lama, sudah ada mediator yang tersengat kekuatan lain. Dia menunjukkan kemarahannya. Maksudnya tujuannya untuk rumah ini apa? Saatnya saya membangun komunikasi dengan dia. Siapa yang menyuruh Anda? Siapa? Caranya apa yang dilakukan sama Anda dan sejenis Anda? Dibuat sakit. Apa yang dikasih orang itu untuk Anda? Apa? Contohnya apa aja? Makanan Anda tuh seperti apa sih kalau bangsa-bangsa Anda tuh? Bunga. Selain bunga? Bunga. Terus? Mana kambing. Anda-anda dikirim ke sini tuh lewat apa? Media apa? Tapi, sesaat kemudian, kami kembali dibuat kaget. Satu penonton mengalami keserupan dan menyerang mediator berambut keriting ini. Ada makhluk yang merasuk ke tubuh seseorang. Dia mencoba menyerang mediator yang lagi saya ajak berbincang-bincang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa membantu menceritakan penyebab semua gangguan gaib yang kerap terjadi di rumah ini itu karena apa sih? Mulanya. Sanyakan semua masyarakat sih. Maksudnya? Dan masih ada makhluk-makhluk gaib yang mengincar mediator-mediator kami. Setelah kejadian begini, baru ribut. Maksudnya kesalahan itu pada manusannya sendiri. Iya. Kesalahan kenapa? Berarti ada tempat ibadah, kayak seperti musolah itu harus difungsikan kembali ya. Dimanfaatkan kembali, digunakan kembali untuk beribadah. Mereka pun tak berhasil mengendalikan dirinya. Mereka pun tak berhasil mengajaknya. Siapa? Siapa? Tidak boleh kayak gitu. Nanti bubarnya, ga boleh kasar. Tetap di dua. Tunggu. nanti bubarnya enggak boleh kasar mahluk gaib yang masih berada dalam badan penonton ikut menetralisir kesadaran mediator sepertinya makhluk yang merasuki jiwanya berenergi positif adakah yang ingin dia sampaikan digunakan musyolahnya dipakai ibadah ngaji dan lain-lainnya tapi kenapa lagi ibadah tiba-tiba ada makhluk yang mengganggu orang-orang bangsa dari kami jemusnya dan manusia tidak pun takut seharusnya ya tapi kenapa dikosongkan seperti itu kejadian begini baru menyalahkan bangsa jin sedangkan kalian tidak tahu mana yang kabur dan emosi kan yang tidak memfusikan musyolah tersebut itu masyarakat sini tidak hanya keluarganya pasana tapi kenapa yang merasa terusik oleh gangguan gaib itu hanya keluarga pasana pada yang seseorang itu yang dicintai atau gimana apa karena lilis anak bungsunya disukain makhluk gaib akhirnya membuat energi-energi gaib lainnya mengusik ketenangan dengan keluarga ini iya iya itu punya keistimewa istimewanya apa sih daripada anak-anak lainnya iya bisa saya ungkapkan secara gamblang awas memberi penjelasan ia pun pulih dengan sendirinya dan proses terakhir saat liputan adalah Rukiya lilis itu kalau menurut Kang Ujang sudah dalam tahap yang harus diobatin harus dibersihkan banyak energi gaib yang menguasai diri dia sehingga dia tidak bisa mengendalikannya melihat kuatnya energi negatif di rumah ini Kang Ujang mencoba menetralisir keadaan menelusuri satu persatu ruangan akhirnya proses Rukiya kita mulai Kang Ujang mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran akhiri dengan Rukiya masal tiba-tiba Lilis tak sadarkan diri dia seperti kepanasan seolah mahluk gaib yang berada dalam jasadnya terusik Lilis mulai beraksi dia teriak-teriak menangis histeris dan semua yang menyaksikannya juga ikut larut dalam kesedihan ga nyangka bahwa itu memang benar-benar terjadi Lilis semakin tak terkontrol dia berusaha menjakar-jakar wajahnya raganya menjadi kuat walaupun sudah dipegang beberapa orang dia tetap nekat berontak saya pun merasakannya saya punya anak perempuan saya berpikir bagaimana kalau anak perempuan saya mengalami hal yang serupa berpikir bagaimana Awalnya saya tidak pernah menyangka bahwa proses rukyah itu akan membuat seseorang Yang dikelilingi energi gaib itu akan mengamuk seperti itu Saya tidak nyangka, saya pikir kalau orang dilantunkan ayat suci Al-Quran akan adam hatinya, akan adam dingin, tenang dan bagaimana Namun yang saya lihat itu tidak terjadi sama lulus Dia mengamuk, dia menangis, dia seperti kesakitan Saya cuma bisa bilang sama dia, sabar, lawan Saya mau dia tetap sadar, saya mau dia lawan energi-energi negatifnya agar keluar Dan dia tidak dikelilingi lagi energi-energi negatif itu Namun memang saya merasa lulus itu sangat tersiksa gitu Dia tuh seperti kesakitan mencoba melawan namun gak bisa, gak dilawan juga sakit Tenaganya sangat kuat, dipegangin sama beberapa orang, tetap dia meronta Melawan, melawan dan melawan terus Butuh waktu cukup lama membuat Lili sadar kembali Kalau menurut Kang Ujang, ini sudah fatal Biarkan dia sejenak istirahat Nanti akan diberikan air putih yang sudah didoakan sama Kang Ujang Saya pikir itu sudah selesai Namun setelah si Lili minum air putih dari Kang Ujang itu Justru malah makin dahsyat Dia makin kesakitan Nangis Wah itu seperti ingin mencakar mukanya Ingin mengeluarkan bola matanya Oh bisnisnya, bisnisnya gak bisa, bisnisnya Udah gak apa-apa, paksa terus aja biar minum, Liss, gak apa-apa, Liss Dia kembali menggamuk dan terus berusaha menjambak-jambak rambutnya Suasana kembali mencekam Saya mencoba menenangkan dia tapi gak bisa Dianya tetap tidak sadar Saya coba pegangin tenaganya kuat sekali Tapi saya terus mencoba menguatkan dia untuk melawan, 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 dan melawan Kalau kata Kang Ujang Semuanya itu harus bersumber dari Lillis Lillis yang harus melawan Lillis yang harus kuat Lillis harus ingat Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Segala-galanya Tanpa bantuan Allah Tidak akan bisa Itu semua Jadi harus yakin Harus bisa percaya Bahwa semuanya Bisa hilang Energi-energi negatif dalam diri dia Ya Alhamdulillah Dengan Memakan waktu yang panjang Yang lama Akhirnya Lillis bisa sadar Siuman Dan merasa lebih baik lagi Alhamdulillah Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Semua bisa teratasi dengan baik Terima kasih